Intro Halo and welcome back my netizen friends Ini video kedua saya hari ini Di video kedua ini saya ingin membahas tentang pertandingan Southampton versus Manchester United Yang dimenangkan Manchester United dengan skor 2-3 What a great comeback, what an epic comeback, what a real comeback By Manchester United Ya begitu banyak percobaan yang diterima oleh Manchester United Di awal musim ini Percobaan semacam apa Yang pertama kesulitan mereka untuk membeli pemain di bursa transfer Kritikan demi kritikan oleh para fans sendiri Dan juga oleh para fans tim lawan Belum lagi bullian di sosial media Bukan hanya kepada tim Manchester United Tapi juga kepada para pendukung Manchester United Dimana saya juga beberapa kali di mention di tag Padahal kan bukan urusannya saya Saya urusannya dengan klub ini Arsenal Tapi walaupun Arsenal lagi kalah Saya juga berani Ya kan Mengeritik secara objektif Tidak ngasal Dan jangan pakai perasaan Nanti kalau pakai perasaan Ngomongan kita ngawur ya Anyway sebelum video ini dimulai Tadi teman-teman tentu ada melihat insertion video tentang website golu.co Golu.co ini adalah website yang memberikan fitur life score secara real time Jadi ketika ada perubahan score yang terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola Atau juga pertandingan cabang olahraga lainnya Maka website akan refresh secara otomatis Teman-teman tidak perlu menekan atau klik tanda refresh ya Dan bagi teman-teman yang berminat untuk melihat info lebih lanjut tentang website golu.co Teman-teman bisa klik di link yang telah saya berikan di kolom deskripsi di bawah video ini Gratis ya Ada juga analisa Ada juga statistik dari pertandingan Ada juga prediksi So please click the link and visit the website golu.co Oke sebelum lagi nih Saya membahas tentang pertandingan antara Southampton vs Manchester United Sabar ya Saya mau panggil dulu nih Salah satu diehard fans Manchester United Saya harap teman-teman masih ingat Please come Please come Yes This is one of the diehard fans of Manchester United Hai teman-teman Saya kembali tampil lagi Kenapa sih Bung Binder panggil saya? Loh kenapa saya gak panggil kamu? Saya tahu kamu sibuk Kamu ngapain aja sih sekarang aktivitasnya jadi jarang tampil di channel Youtube Bola Bung Binder? Ya kan saya belajar terus Oke terus Kan sekarang sudah November Jadi lagi exam Kapan exam you? Ya kan udah hari ini Hari ini udah mulai? Iya Tapi semalam kamu nonton MU? Oh iya nonton dong first half sama second half Ya first half sama second half Kan jadi teman-teman di Bagi teman-teman yang belum lama Ya join channel Youtube Bola Bung Binder Maka di awal sebetulnya saya lebih sering siaran dengan Bung Jas Bung Jas ini adalah anak saya ya Walaupun memang dia lebih ganteng tapi memang ini anak saya Oke karena sekarang saya udah berewok nih Saya udah tampak lebih berwibawa Walaupun usia saya sudah tua Tapi energi dan semangat masih anak kuda punya ya Oke So Bung Jas ini adalah diehard fans dari Manchester United Salah satu alasan dia suka Manchester United Karena ada siapa pelatihnya? Ole Gunnar Solskjaer Iya karena Ole Gunnar Solskjaer always smile Tapi ya ternyata juga paham taktik dan strategi yang ia buktikan di game lawan Southampton Oke anyway Bung Jas Bagaimana kamu lihat jalannya pertandingan? Kita nonton terus kan sampai habis itu kan? Oh iya Ya please Explain Waktu Southampton score 2 gol Oke Saya sih udah ragu-ragu Manchester United bisa menang Kenapa? Kan MU kan mainnya lumayan bagus di first half Kan ada chance kan? Siapa tuh yang hampir score? Itu Mason Greenwood Iya Pahaya juga dia Keepernya juga gak ada di gawang Iya terus kenapa dia miss itu menurut kamu? Ya mungkin dia panic atau apa Yes mungkin bisa aja dia panic Oke Then what happen? Waktu second half kita nonton? Terus kan waktu second half Mason Greenwood dikeluarkan Betul Terus Diganti ya Iya diganti sama Kak Fani Terus mungkin ada hope lah untuk Manchester United untuk draw Untuk draw ya Tapi ternyata 2-3 score ya 2-3 last minute You see injury time Iya Kawani can score Apa yang you liat dari Kawani? How? How is the type of player he is menurut you? Di MU? Ya saya sih liat berapa pertandingan Bagus ya? Iya dia bagus dan saya liat di udah 2 pertandingan ya Dia skornya di terakhir Iya lawan itu Iya lawan Everton juga Benar you are right Lawan Everton juga dia masuk Sebagai substitute dan dia mencetak gol Sebelum pertandingan berakhir Oke you mau lanjut? Atau you mau kemana nih sekarang? Udah bung bintar aja lanjut You mau kemana sekarang? Saya harus belajar You will belajar Oke teman-teman Bung Jas hanya sampai disini saja Karena ia harus belajar Saya akan melanjuti Membahas jalannya pertandingan Antara Southampton Lawan Manchester United Oke Glory glory Manchester United Setelah tadi bung Jas memberikan Ya sedikit analisa Ya sedikit saja Dia akan menikmati jalannya pertandingan Tidak seperti saya Selain menikmati Saya juga mengamati jalannya pertandingan Saya juga membuat beberapa notes Di dalam HP saya Ya jadi tadi bung Jas juga telah menjelaskan Bahwa ketika Kavani masuk Ia berharap Ya situasi bisa berubah Dan ternyata situasi berubah Dan MU bisa meraih kemenangan Oke some facts Oke Berberapa fakta Bahwa ini adalah kemenangan Kedelapan Di partai tandang MU Secara berturut-turut Saya kira ini sebuah rekor Bagi Manchester United Sebelumnya saya tidak pernah Melihat MU bisa menang Secara berturut-turut Delapan kali Dan saya kira ini adalah Kedua kali Kavani masuk sebagai substitute Dan mencetak gol Di English Premier League Jika saya salah Silahkan boleh dikoreksi Di kolom komentar Biar rame saja Karena saya senang Berinteraksi dengan teman-teman Yang merupakan Apa supporter saya Tentu Saya menamakan teman-teman Adalah supporter Channel YouTube Triple B Oke so what happened During the game Pertama sebelum kita berbicara Tentang jalannya pertandingan Lihat line up dulu Ya saya sedikit terkejut Pada saat Mason Greenwood Diberikan peluang Untuk bermain sebagai starter Karena memang penampilannya Belum stabil But oleh Perlu memberikan Ia kepercayaan Dan ia ditampilkan Dari awal Bersama Rashford Bruno Van de Beek Saya kira Jika saya tidak salah Ini first start Van de Beek Di Premier League Di Premier League Matij Fred Bagus Tidak ada Pogba Ya bukannya Saya tidak suka Pogba Bagus Tidak ada Pogba Karena jika ada Pogba Saya tidak yakin Van de Beek Akan Bebas Untuk memberikan passing Dan juga Mengeksplorasi Lini tengah Teles One of the great passers Of the ball in MU Back kiri Tapi seperti wingback Harry Maguire Sedikit mengkhawatirkan Tapi oke lah Lindelof Wan Bisaka Berbahaya ketika Ia maju Sering lupa Untuk turun ke belakang David De Gea Sayang sekali Ia cedera Dan tidak bisa melanjuti Jalan pertandingan Tapi ia cukup heroik Ketika melakukan Coba melakukan save Dari James Ward-Pross Dan Dean Henderson Pada saat masuk Tidak kemasukan goal Tapi ia juga tidak banyak Mendapatkan Percobaan dari para pemain Southampton And then from Southampton This is a good team Alex McCarthy Ben Narek Kemudian Westergaard Kita tahu banyak pemain asing Di sini Bertrand Kemudian Peters Ini juga pemain yang cepat James Ward-Pross Ini pemain yang sudah lama Berada di Southampton Romeo ini tukang jegal Di lini tengah keras Pemain ini Kemudian Geneppo Saya suka pemain ini Skillnya luar biasa Individual skill Walcott Hey Arsenal player Theo Walcott Ternyata masih ada dia Masih eksis dia ya Di top flight Bermain bagi Southampton Dan Che Adams Walaupun saya Saya tidak melihat Walcott berkembang Di game ini ya Sayang sekali Justru Danny Ings Tidak bisa bermain di game ini Karena cedera Dan kita lihat bagaimana Jalannya pertandingan Di menit-menit awal MU sebetulnya sudah dominan Lihatlah interchange passing Antara Van de Beek Teles Umpan sodoran Greenwood Greenwood mencoba Untuk melewati Penjaga gawang Kita lihat McCarthy Tapi tidak bisa melewati Penjaga gawang Shootingnya off target Kemudian Ada peluang sebetulnya Yang coba Diciptakan oleh Southampton Saya kira Geneppo ini Pergerakannya ini Berbahaya banget Ia begitu Mudah melewati Wan Bisaka Fred pun sulit Untuk menghalangi Pergerakan pemain ini Bergerak dari Sektor sayap Sebelah kiri Dan kita tahu Di sebelah kanan itu Ada Wan Bisaka Itu yang tadi saya jelaskan Wan Bisaka ketika maju Tidak langsung turun Ke belakang Ke posisi awalnya Berbahaya Tapi akhirnya Southampton Bisa mencetak goal Dan saya kira Kita tidak bisa menyalahkan Siapapun pemain MU Karena Kita lihat bagaimana Lompatan yang dilakukan Oleh Ben Narek Ini lebih awal Dan cukup tinggi Ya Teles sedikit Sedikit terlambat Untuk bereaksi But it's okay It's a good goal From Southampton And then Another goal From Ward Prowse Setelah Ada foul Kita lihat disana Dan Saya kaget juga tuh Ward Prowse Bisa mendapatkan akurasi Ya Mungkin Para pemain MU Kira Ia akan melakukan Tendangan datar Karena sepertinya Fred atau siapa tuh Yang menjatuhkan dirinya Mengantisipasi itu Ternyata Melewati pagar pemain DHEA Sudah mencoba save Cedera Saya kira lututnya Kemudian ia keluar And then Yang saya tunggu-tunggu Karena tadi Seperti Bung Jas Katakan bahwa Greenwood to miss chances Yes Maybe he panic Mungkin ia tidak terbiasa Mendapatkan peluang-peluang Seperti itu Di awal musim ini Bukan musim lalu Oke Cavani masuk Ya Artinya ada reaksi cepat Dari Ole Ia tidak tinggal diam Ya Cavani masuk Cavani masuk Dan Cavani kita lihat Pergerakannya ini Tidak diam di satu tempat Ketika Bruno Fernandes Bisa mencetak gol Coba teman-teman perhatikan Ya Ia tidak berada di front line Ia berada di sektor sayap Sebelah kanan Itu bukan posisinya Ia seharusnya bermain di depan Tapi ia bergerak Mencari ruang yang bebas Dan kita lihat Fred Wanbisaka Berebut bola Dengan para pemain Southampton Kemudian Wanbisaka yang memberikan Umpan kepada Cavani Yang berada dalam posisi free Crossing And Bruno can score a goal And then how about the second goal Lagi-lagi Dari situasi corner yang tidak berbahaya Jatuh ke Fred Setelah tadi McCarthy Mencoba menepis bola Fred sodor ke Fernandes Fernandes sepertinya syuting Tapi lihatlah Cavani belum berada pada posisi Dimana Fernandes melakukan syuting Tapi ia bergerak Saat Fernandes melakukan syuting Dan ia menyambut Syuting dari Fernandes tersebut Dengan sundulan kepalanya Ya Saya kira setelah dua-dua ini Southampton sulit untuk berkembang Sepertinya mereka terkejut MU were in total control Karena teman-teman Bisa melihat juga Bahwa dari permainan MU Ya khususnya di babak kedua Bahwa MU memang lebih banyak Mendominasi pertandingan Dan mereka lebih banyak Mendapatkan Peluang mencetak gol Jadi ketika Manchester United Lebih dominan Di babak kedua Artinya mereka menciptakan Lebih banyak peluang Teman-teman bisa melihat Dari statistik pertandingan Bahwa MU lebih banyak Menguasai bola MU lebih banyak Menciptakan shot on target MU lebih banyak Menciptakan Total attempt Ya di babak kedua Saya berbicara tentang babak kedua Dan akhirnya ya Yang tidak diduga-duga Bagi saya Ya dan juga bagi Bung Jas Karena kita nonton sama-sama Ya justru ada gol kemenangan Dari Manchester United Ya yang cetak gol siapa Cavani Ini Ini terserang bagi saya Di luar dugaan Cavani bisa menyambut Umpan dari Rashford Itu tidak mudah Tapi lagi-lagi Cavani Belum berada pada posisi Untuk menerima umpan tersebut Pada saat Rashford Melepaskan umpan tersebut Baru Cavani bergerak So means this player Memiliki naluri Yang begitu baik Untuk membaca Kira-kira nih Rekannya akan Mengirimkan bola kemana Jadi itu yang menyulitkan Para pemain Southampton Untuk Lock ya Untuk mengawasi Gerak-gerak dari Cavani Karena ia tidak pernah Tinggal diam Ia selalu mobile Dan ia tidak selalu Berada di front line Dan ia bisa masuk Dalam posisi free Lagi-lagi sundulan Dan ia bisa merubah Skor menjadi 2-3 So what can we learn From this game Apa yang kita bisa pelajari Dari pertandingan ini Ya Bagi Southampton Saya kira Southampton Bermain bagus Di first half Kenapa mereka Bermain bagus di first half Karena mereka bermain Cukup keras Banyak fouls yang mereka Lakukan ke Van de Beek Ya Ke Bruno Fernandes Oke Ke Rashford Bahkan ke Fred Ya Tapi Di babak kedua Mereka tidak Memberikan tekanan Kepada Fred Seperti yang mereka Lakukan Di babak pertama Nah mungkin juga Karena ini Cavani Masuk yang pergerakan Cavani ini lebih mobile Ya bisa turun ke tengah juga Sehingga Ya teman-teman Perhatikan 2 dari 3 gol MU Fred Terlibat Secara tidak langsung Dan ia berada Dalam posisi yang Menguntungkan Untuk memberikan bola Atau posisi yang ideal Jadi disana Kita melihat bahwa Ada tambahan pemain Yang memang lebih fleksibel Pergerakannya Itu yang membuat Para pemain Southampton Lebih sulit Memberikan pressing Kepada para pemain MU Ya Bruno juga Sebetulnya mendapatkan kan Lebih banyak peluang lah Di game ini Tapi oke He can score one goal That's a great goal Dan kenapa Bruno ini bisa Lebih banyak terlibat di depan Karena ada Van de Beek di tengah Van de Beek Tidak perlu maju Melewati garis tengah Jika tidak diperlukan Ia cukup hanya memainkan bola di tengah Ia lebih mengandalkan Smart passing Jadi jika Tidak perlu memberikan ke depan Ia akan memberikan Ke salah satu pemain Yang berada di dekatnya Jadi terjaga Stabilitas passing Dari MU Terutama di babak kedua Dan oleh Gunnar Solskjaer Ya Paham betul Bahwa ketika Greenwood Miss Dua chances tersebut Satu yang dia hampir Melewati keeper Satu lagi yang Mekarti salah Melakukan passing Dan Greenwood Tidak bisa mencetak gol Kemudian Bruno punya Tendangan juga di save Ya memang saya tidak mengatakan Bahwa seharusnya Greenwood mencetak gol Tapi kan biasanya Ya Biasanya dalam posisi seperti itu Pemain yang mendapatkan Passing salah Dari penjaga gawang Biasanya mencetak gol Ya Jadi Oleh Benar-benar Reaksi cepat Dan reaksi yang positif Ya kan Pelatih perlu Mengambil keputusan-keputusan Yang memang Berani Ya Salah satu yang berani juga Dimana Ia menarik Greenwood Secara cepat Memainkan Cavani Paddle Kita tahu Cavani Tidak selalu dimainkan langsung Di awal babak kedua Tapi ia perlu melakukan itu Secara cepat Dan kemudian Dean Henderson Oke lah Not bad Walaupun Tadi saya sudah jelaskan Ia tidak banyak Mendapatkan percobaan Dari para pemain Southampton So far so good for MU Mereka sudah keluar Dari Papan tengah Ataupun zona papan bawah Digantikan Oleh Arsenal Football Club Untuk sementara ini Sebelumnya Teman-teman tahu Saya pernah membuat judul juga Arsenal masih di atas MU Sekarang kebalik MU yang berada Di atas Arsenal Dan saya kira Ketika MU sudah mendapatkan momentum Seperti musim lalu Biasanya akan terus bergerak Ke atas Ya Tapi jika ada pemain nanti Yang tidak fit Pemain-pemain inti Mungkin di sana nanti MU akan kesulitan Seperti contohnya Liverpool Sekarang Yang sedang kesulitan Dengan begitu banyak pemain Mereka yang cedera Jadi Oleh pun perlu menjaga Kebugaran para pemainnya Dan asumsi saya nanti Lawan Paris Saint-Germain Juga Oleh perlu Berhati-hati Untuk menurunkan Starter Ya karena Starter ini penting Agar MU Jangan lagi tertinggal Seperti lawan Southampton Maybe they can come back This time Maybe not In the second game Kita tidak pernah tahu kan Sepak bola ini Penuh ketidakpastian Tapi untuk sementara Yang pasti MU bisa come back Dan MU Sudah mulai menaiki Papan kelas men sementara English Premier League Thanks for watching Silahkan teman-teman Jika ingin meng-counter Analisa saya Mungkin ada sesuatu Yang saya lupa sebut Di video ini Silahkan kalian tulis Di kolom komentar Dan terima kasih banyak Salam hormat saya Sebesar-besarnya Kepada teman-teman Yang mendukung Channel Youtube Triple B Seperti yang saya Berapa kali jelaskan Saya tidak mencari sensasi Saya tidak ingin Membuat sensasi Saya hanya berbicara Sesuai data dan fakta Karena data dan fakta Adalah kebenaran Kebenaran adalah kenyataan Dan kita tidak bisa lari Kita tidak bisa lari Dari kenyataan Dalam hidup kita No hate Only football Salam Sepak bola Selamat menikmati